Halo, apa kabar? Salam dari Los Angeles. Beberapa hari ini kita ada mendengar berita, yaitu bahwa Pak Haritanu bersama Pak Wilianto Tanta pergi menghadap ke Jokowi. Dan pada waktu itu Pak Haritanu ada mention bahwa beliau mewakili orang Tionghoa. Kemudian ditanggapi oleh Pak Yusuf Hamka, Pak Yusuf Hamka berkata, wah itu bukan mewakili kita, saya tidak merasa terwakili, siapa kamu? Dia bilang gitu ya. Jadi kalau ini pendapat saya loh ya, mungkin saya salah, mungkin juga tidak. Pada waktu Pak Haritanu kesana, beliau dalam kapasitas sebagai pembina dari PSMTI. Apa itu PSMTI? itu singkatan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Jadi ada dua kap, ada tiga kata ini. Marga Tionghoa di Indonesia, dan Paguyuban, kegiatannya sosial. Kegiatan sosial sebenarnya. Kita semua orang Tionghoa ini mempunyai Marga. Apapun even sampai di Papua, yang kawin yang Papua mukanya seperti rambutnya keriting, kulitnya hitam, dia masih mengatasi Marga T. Jadi sampai di Papua. Even Pak Yusuf Hamka juga, dia punya Marga adalah Marga Jau. J-A-U-W, Jau. Jadi menjadi Yusuf Hamka, karena beliau mengambil asname daripada Buya Hamka. Tapi mostly kita, orang Tionghoa ini, mungkin Marganya juga sudah disamakan. Misalnya, Marga Tan menjadi Tansil. Lim menjadi Salim. Tapi kalau kalian tanya pada Tansil, keluarga Marga Tansil, Marganya apa? Mereka akan bilang, kami Marga Tan. Dan Marga Salim juga akan berkata, kami basically Marga Lim. Jadi, karena dari situlah. Dan saya juga baru tahu, saya ini baru tahu, tahun lalu waktu saya ke Jakarta, eh, tahun lalu waktu saya, bukan tahun lalu, tahun ini, saya diundang Imlek PSMTI di Jakarta, saya ketemu dengan kepala-kepala Marga. Saya berkata, oh ada Marga Li, Marga Tanah. Ya, saya kira juga tidak semua. Tapi sebagian besar Marga-Marga ada di sana. Nah, Marga-Marga ini berkumpul di bawah PSMTI. Jadi mungkin dari segi pandang, kalau dari segi pandang bahwa mewakili Marga, ya memang mewakili kita semua. Saya kan memang tinggalnya di Amerika. Jadi saya ini, dan saya juga bukan anggota dan bukan pengurus PSMTI. Saya tidak, bukan anggota dan pengurus. Tapi saya pernah hadir tahun lalu di Makassar. Waktu itu kayaknya pemilihan ketua umum. Waktu itu Pak Wilianto yang terpilih, saya datang sebagai tamu. Mungkin hanya saya sendiri yang datang sebagai tamu. Jadi saya ini orang luar yang datang melihat. Dan saya kaget. Ada 900 orang Tionghoa, pimpinan pengurus dari berbagai daerah di Indonesia. Termasuk dari Papua, ada 32 orang, yaitu yang berasal dari, yang bos-bos yang besar-besar di Biak, Siapura, itu datang sana. Saya baru tahu, oh, wow, banyak sekali. Saya ketemu dari berbagai daerah. Apakah dari semua provinsi Indonesia? Saya kira juga tidak. Tapi mewakili lah, hampir semua daerah kayaknya ada. Saya tidak tahu siapa-siapa saja. Tapi saya lihat banyak. Dan ya di situlah yang saya lihat. Juga jangan lupa bahwa di Taman Mini ini, Taman Mini itu kan ada anjungan. Ada anjungan Makassar, apa semua. Ada anjungan Tionghoa, yang diprakasai oleh Brigjen Purnawirawan Teddy Yusuf. Beliau itu juga adalah pendiri PSMTI. Jadi anjungan Tionghoa yang ada di Taman Mini Indonesia, sekarang itu adalah merupakan kantor dari PSMTI di Jakarta. Setahu saya gitu ya. Dan beliau juga adalah pendiri daripada PSMTI. Nah, anjungan ini, kalau dianggap anjungan ini merepresentatifkan orang Tionghoa di Taman Mini, kita bisa melihat dengan sudut pandang itu. Jadi sekali lagi pernyataan Pak Haritanu, menurut saya, yang mengatakan mewakili orang Tionghoa, mungkin karena mewakili marga Tionghoa. Dan kita semua orang Tionghoa ini punya marga. Dan tidak disangkali juga kalau Pak Yusuf Hangka ditanya, punya marga apa? Ya marganya ciaw. jauh. Jadi itulah sedikit yang saya punya pendapat. Mohon dimaafkan kalau saya salah ya. Tapi itulah pengertian saya. Dan juga mungkin bagi orang tidak tahu itu apa PSMTI panjang ya. Itu adalah gabungan dari marga-marga Tionghoa. yang masing-masing punya kepala marga itu bergabung di PSMTI. Dan saya juga melihat mereka banyak bergerak di bidang sosial. Jadi saya kira itu sangat bagus. Terima kasih. Sekali lagi ini Bu Che dari Los Angeles. Terima kasih. Terima kasih.